Halo Sobat Kepo, what's up bro? Ya gue harap kalian semua selalu sehat dan juga bahagia Selamat datang kembali di channel Pamer 1 Baki Dan di video gue kali ini, gue akan melanjutkan cerita Baki Dalam as pesumuh game Oyesukune Langsung aja cek hidup Di video gue yang sebelumnya, akhirnya tiba juga pertarungan Katsumi melawan Shishimaru Manusia bertampang lintah darah yang dikatakan juga sebagai seki wakil terkuat sepanjang sejarah Dan bener aja, pertandingan cukup seru Secara tendangan Katsumi malah disambut banting oleh Shishimaru Dan Katsumi yang kagak minta langsung dikretak-kretak dengan paksa Bahkan sekalian, Katsumi dilempar kayak cucian Tapi hanya dengan istirahat sejenak Katsumi langsung membalas dengan tendangan menghantam Dan Shishimaru yang kagak terima, Katsumi langsung dihantam seketika Tapi tiba-tiba keanehan terjadi Secara Katsumi yang udah kelabakan, tau-tau tangannya bergerak sendiri Lak-lakan Shishimaru langsung dia beri Dan Katsumi langsung merasa kalau ada kodamretsu di dalam tubuhnya Bahkan Baki juga langsung dibuat heran Secara dia merasa kalau itu adalah Kung Fu Cina Dan bener aja, setiap Shishimaru ngeberi Katsumi langsung menangkis dengan tangan yang seolah bergerak sendiri Katsumi yang masih heran kembali nanya Lah, tangan gua ngapa ya? Dan lantaran Katsumi udah kayak orang kebingungan di tengah pertarungan Shishimaru kagak terima Woy, main yang bener lho Katsumi pun langsung berkata Sorry bos, secara temen gua datang tiba-tiba Shishimaru pun kagak ngerti apa maksud Katsumi Mungkin dia mengira Katsumi lagi mabok genjer Tapi kemudian Katsumi kembali berkata Sorry bos, kayaknya sekarang lo harus ribut 1 lawan 2 Shishimaru pun mengira kalau nih orang udah beneran gila Tapi secara tiba-tiba Katsumi langsung pasang kuda-kuda Dan saat itu juga semua orang langsung dibuat gak percaya Secara itu adalah kuda-kuda ala Retsu Sang Waifu yang kakinya 31 Tapi Shishimaru bodoh amatan Kagak pake bilang dia langsung menyerang Tapi hasilnya semua sia-sia Karena sekuat apa Shishimaru mencoba untuk main grappling Dengan enteng Katsumi bisa mencegahnya Dan akhirnya Shishimaru yang kelabakan sampai dibuat ngos-ngosan Tapi secara tiba-tiba dengan Watau ala Retsu Muka Shishimaru langsung ditimpa Sakitnya sih kagak seberapa Tapi sikilnya bau Katsumi yang merasa kalau dirinya keren langsung bergaya Dan Katsumi langsung berkata lagi Meskipun sekuat tenaga udah diberi Nih orang masih aja berdiri Ternyata fisik seorang Rikishi bener-bener ngeri Bahkan kagak pake Achi dulu dia mau ribut lagi Secara dia mengatakan kalau ini adalah serangan penghabisan Dan kagak pake bilang saat itu Shishimaru langsung menyerang Tapi Katsumi kagak mau basah-basih Shishimaru langsung dia hantam berkali-kali Tapi Shishimaru menolak dijatuhkan Bahkan saat itu juga dia melakukan serangan balasan Saling baku hantam pun terjadi Tapi kemudian dengan segenap kekuatan Katsumi langsung dijatuhkan Dan kagak pake lama Muka demek Katsumi langsung disundul dengan sekuat tenaga Lantaran kesakitan Katsumi sampai langsung kelojotan Bahkan darahnya ikut moncron Dan dengan posisi yang kagak enak pisan Katsumi langsung diserang abis-abisan Dan untung aja Pesumo kagak bisa ground fighting Makanya setiap dia ngeberi Kagak kena sama sekali Tapi kemudian secara tiba-tiba Dengan sangat tega Bijinya langsung diremah sekuat tenaga Meskipun gedean biji sama batang Shishimaru tetap kelojotan Dan dengan tendangan sekali Akhirnya Katsumi berhasil meloloskan diri Sorry Su, tangan lo jadi bau Dan kemudian tiba-tiba Shishimaru kembali ditendang sekuat tenaga Tapi hebatnya Meski dihantam abis-habisan Shishimaru masih bisa bertahan Lalu kemudian Dengan segenap kekuatan Shishimaru kembali dihantam Tapi anehnya Karena secara tiba-tiba Katsumi menghentikan tendangannya Dan Shishimaru langsung bingung Dengan apa yang terjadi Sementara penonton memuji Katsumi Secara mereka mengatakan Apa yang Katsumi lakukan Benar-benar menakjubkan Tapi kemudian dengan gaya Katsumi langsung pergi gitu aja Dan kagak pake lama Saat itu juga Tokugawa langsung mengatakan Kalau Shishimaru keluar sebagai pemenang Shishimaru kagak terima Tapi Tokugawa langsung berkata Kalau ini adalah kemenangannya Secara Katsumi dengan sengaja Telah meninggalkan arena Dan sesuai peraturan Maka itu berarti Katsumi telah dikalahkan Tapi Baki yang paham situasi Langsung menyadari Kalau aja tendangan Katsumi Kagak berhenti Maka yang terjadi Shishimaru pasti dibuat inalilahi Dan Baki juga mengatakan Kalau bahkan Retsu setuju Dengan apa yang telah Katsumi lakukan Dan setelah Katsumi berhasil dikalahkan Apakah tim Sumo Akan bisa membalikan kedudukan Ya kita bikin asik aja Di video gue yang selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa